Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vails Lifestyle Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan Kita digemparkan sebelum ini dengan beberapa keputusan Semasa pilihan raya umum ke-15 tahun lepas pada November Pada 19 November kalau saya tak silap Kita digemparkan setelah keputusan-keputusan pilihan raya umum ke-15 diumumkan Akhirnya ada beberapa parlimen yang kononnya tidak sah kemenangannya lah Ada petisyen difilkan lah Jadi yang terkini tuan-tuan dan puan-puan semua Ini pasti jadi kejutan besar kepada seluruh perikatan nasional Ataupun mungkin menjadi berita buruk kepada seluruh kepimpinan perikatan nasional Bersatu dan juga pas sendiri Disebabkan bersatu dan pas adalah parti Ataupun anggota komponen di dalam gabungan parti perikatan nasional Dalam satu keputusan mahkamah ini pasti menggembarkan Presiden Hadi Awang Presiden PAS sendiri dan juga Presiden Bersatu yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengurus CPN Dalam satu artikel dari biharian.com Nah adakah ini akan menyebabkan kerusi di Masjid Tanah dan juga di Kemaman Kalau saya tak silap Kerusi Parlimen Masjid Tanah adalah Mas Ermiyati dari Bersatu Dan juga Kemaman pula Ahli Parlimen Kemaman adalah dari PAS sendiri Nah kedua-duanya adalah daripada perikatan nasional Dalam artikel ini, Mahkamah Persekutuan memerintahkan Dua petisyen pilihan raya yang difailkan untuk mencabar keputusan PRU15 Bagi Parlimen Masjid Tanah dan Kemaman Dikembalikan ke Mahkamah Tinggi untuk perbicaraan penuh Panel tiga hakim diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat Membenarkan rayuan yang dikemuka oleh calon barisan nasional Dan pengundi dari Parlimen Kemaman Supaya Mahkamah mendengar perbicaraan penuh petisyen berkenaan Tengku Maimun yang mengetuai panel terdiri daripada Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Seri Hasna Muhammad Hashim Dan Datuk Nordin Hasan Mendengar kedua-dua rayuan itu Petisyen pilihan raya yang difailkan calon BN Bagi Parlimen Masjid Tanah Abdul Hakim Abdul Wahid dan pengundi Parlimen Kemaman Wan Muhammad Hisham Wan Abdul Jalil Masing-masing dibatalkan oleh Mahkamah Pilihan Raya Melaka Dan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu Pada 7 Februari dan 12 Februari lalu Selepas Mahkamah menerima Bantahan awal yang dikemuka oleh responden dalam kedua-dua kes itu Abdul Hakim merayu terhadap keputusan Mahkamah Pilihan Raya itu Yang membatalkan petisyen pilihan rayanya Untuk membatalkan kemenangan Ketua Bersatu Masjid Tanah Datuk Mas Ermiyati Samsudin Pada pilihan raya umum ke-15 Bagi kawasan Parlimen Masjid Tanah Sementara itu Wan Muhammad Hisham Merayu terhadap keputusan Mahkamah Pilihan Raya yang membatalkan Petisyen pilihan rayanya untuk membatalkan Keputusan pilihan raya Bagi kawasan Parlimen Kemaman Yang dimenangi oleh Cek alias Hamid daripada PAS Dalam keputusan Mahkamah Tengku Maimun berkata Pleading dalam petisyen pilihan raya Bagi kedua-dua kes mencukupi Mahkamah menetapkan 5 Mei untuk sebutan Bagi petisyen pilihan raya Abdul Hakim di Mahkamah Pilihan Raya di Melaka Dan 8 Mei untuk sebutan petisyen Pilihan raya Wan Muhammad Hisham Di Mahkamah Pilihan Raya di Terungganu Jadi tuan-tuan dan perempuan semua Ini pasti satu lagi keputusan yang amat mengejutkan Adakah dengan ini Dua kerusi perikatan nasional berisiko untuk Dikosongkan dan kemenangan ditarik balik Yaitu di Parlimen Masjid Tanah Dari ahli parlimen ataupun calon dari bersatu Dan juga ahli parlimen dari Kemaman Yaitu calon parlimen dari PAS sendiri Jadi kedua-duanya adalah dari Perikatan nasional Adakah ini akan berisiko Kedua-duanya akan hilang kerusi ataupun sebaliknya Jadi tuan-tuan dan perempuan semua teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang lebih lanjut Info padu info hangat disediakan di dalam channel ini Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan semua Kita digemparkan sekali lagi oleh satu lagi pendedahan dari SPRM Yang pasti mengejutkan ramai Kita tahu sebelum ini Datuk Seri Anwar Ibrahim setelah menjadi Perdana Menteri Akhirnya kita dapat melihat kerja dari SPRM Yang begitu agresif, begitu aktif Buat pendedahan, buat penangkapan Nah, yang mengejutkan sebelum ini juga Bukan calang-calang orang yang ditangkap Yaitu Presiden Bersatu sendiri Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin Yang akhirnya telah berhadapan dengan Tujuh pertuduhan di mahkamah Bukan itu saja Bukan Saiful Wanjan juga telah didakwa Menerima dan meminta rasuah Begitu juga Presiden Bersatu sendiri Muhyiddin Yassin Jadi banyak saja tangkapan yang kita dengar lah Hari ini, tuan-tuan dan perempuan semua Satu lagi pendedahan baru Yang pasti membuat ramai panas telinga mendengar pendedahan ini Dalam satu artikel dari HMetro.com.my Seorang lagi individu yang ditahan kerana disebabkan rasuah Nah, ini pasti menimbulkan kekecewaan kepada ramai orang Terutamanya kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Dan kepada Perdana Menteri Malaysia sendiri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kita dapat lihat Beliau memang bersungguh-sungguh ingin membanteras Rasuah di Malaysia Nah, di dalam satu artikel Guru besar ditahan rasuah Seorang guru besar ditahan SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Selepas disyaki meminta Dan menerima uang rasuah Lebih RM 10.000 tahun lalu Suspek lelaki yang berusia 56 tahun itu Ditahan di pejabat SPRM Cawangan Keluang Kira-kira 10.30 pagi tadi Selepas hadir bagi memberikan keterangan Artikel ini Diterbitkan ataupun disiarkan Pada 2 Mei Nah, bagi saya ini pasti Satu lagi tangkapan yang Mengejutkan ramai Dan pasti Satu tangkapan yang Mampu menjadikan ini Sebagai pengajaran Kepada ramai orang Mungkin RM 10.000 itu Terlihat sedikit Namun Asal namanya rasuah Tetap rasuah Nah, kepada Mungkin ada beberapa Ahli politik Pemimpin politik Yang mungkin Terpalit dengan rasuah hari ini Ini pasti satu lagi Kejutan besar Dimana Sedangkan rasuah RM 10.000 pun Boleh Ditahan Inikan pula Rasuah yang Berjuta-juta Ataupun mungkin Berbilion-bilion Dalam artikel ini Difahamkan Suspek D. Syaki Meminta dan menerima Wang rasuah Daripada Seorang tungusaha Kentin Dari sekolah Tempatnya bertugas Sebagai dorongan Untuk memudahkan Urusan Tuntutan RMT Ataupun rancangan Makanan tambahan Yang dilaksanakan Sepanjang tahun lalu Pengarah SKRM Johor Datuk Azmi Alias Ketika dihubungi Mengesahkan Penahanan terbabit Beliau berkata Kes disiasat Mengikut Seksyen 17 Dalam kurungan E Akta SPRM 2009 Katanya Suspek kemudian Dilepaskan Dengan jaminan SPRM Nah tuan-tuan dan puan-puan Semua Ini pasti Satu lagi Pendedahan SPRM Yang pasti Mengejutkan ramai Ini juga bagi saya Pasti mengecewakan Pendana Menteri Datuk Seri Arnur Rahim Yang kita dapat lihat Memang beliau Amat-amat Membenci rasuah Jadi tuan-tuan dan puan-puan Semua Apa komen anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info Yang seterusnya Jangan lupa Tekan butang like Share dan subscribe Terima kasih